Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan atau PNP-MMP tidak lama lagi akan dialih kelola atau diintegrasikan ke dalam program pemerintah Kota Semarang dalam upaya untuk mengentaskan warga miskin yang dikenal dengan gerakan terpadu penanggulangan kemiskinan di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan lingkungan atau gergi kempeling. Karena saat ini terlihat kesiapan pemerintah Kota Semarang dalam upaya penyatuan program tersebut, diantaranya telah terjadi sinergi yang baik dalam perencanaan dan kelembagaan, telah dirumuskan regulasi di tingkat pemerintah kota yang mengatur tentang upaya penanggulangan kemiskinan, dan telah dilaksanakan program-program akselerasi yang didanai APBD, misalnya Program Dana Pembangunan Kelurahan atau DPK, dan Program Pagu Indikasi Kecamatan atau PIK. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perencanaan Pemerintah dan Sosial Budaya, BAPEDA Kota Semarang, Dwi Arti Handayani, saat menjadi pembicara dalam loka karya review pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang, Rabu 15 Januari, di Ruang Komisi A, Gedung Balai Kota Semarang. Dwi Arti Handayani menambahkan, untuk target pengantasan kemiskinan melalui pendekatan kewilayahan di Kota Semarang, sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, yakni rata-rata 2 persen per tahun atau 10 persen dalam 5 tahun, dengan melibatkan CSR dari perusahaan, perbankan, perguruan tinggi, BUMN, dan HIPMI. Untuk rencanaan pelolai, kita mungkin berawal dari forum ini. Forum ini kita adakan forum bakat karya review pelaksanaan program PNPM, di mana nanti di dalam forum ini kita menghasilkan suatu rumusan-rumusan untuk melakukan langkah-langkah koordinasi tentunya dengan para stakeholder, yang di dalam forum ini ternyata berkembang. Karena di dalam gedung kembang sendiri, sebenarnya kami juga sudah melibatkan beberapa stakeholder ya, di antaranya CSR atau perusahaan DUMN, DUMD, kemudian perguruan tinggi negeri swasta, tokomasenakat, LSM, sehingga nantinya akan ditambah dengan pengurus HIPMI. Kemudian juga tadi ada BKM sendiri. Nah, untuk formulasinya, nanti akan kita rumuskan di rapat berikutnya. Sementara itu, pembicara lainnya, asisten koordinator kota PNPM, Bakrun, menyampaikan, harapannya dengan adanya sinergi antara PNPM dengan gedung kempeling, karena memiliki kesamaan, program ini bisa mengentaskan kemiskinan di kelurahan-kelurahan. Pada 2013, total warga yang telah diberi manfaat dari PNPM sebanyak 3.317 kakak untuk kegiatan lingkungan, kegiatan sosial 4.037 kakak, dan ekonomi 991 kakak. Ini memang sudah menjadi roadmap-nya PNPM sebenarnya. Justru, harapannya ini sebenarnya program alih kelola itu sudah pernah dirancang seketap tahun 2012, seharusnya sudah di alih kelolakan, namun melihat kesiapan dari masing-masing pembelian kota PNPM kan berbeda-beda. Sehingga hasil workshop bersama Komento Kesera di Hotel Geraset tanggal 9 November itu, itu dipaparkan bahwa roadmap PNPM memang nantinya bahkan harus mencerminkan ciri khas karakteristik di masing-masing wilayah kota Kabupaten. Sehingga penanggulan kemiskinannya nanti mungkin yang di kota Semarang akan berbeda dengan kota Kabupaten lain. Tapi yang mempunyai ciri khas, yang di kota Semarang seperti apa. Kebetulan kota Semarang sebenarnya sudah punya program yang namanya Kedul Kemping, ini sebenarnya tinggal menyatukan acara, tinggal mensinergikan bagaimana mekanismenya, seperti bagaimana proses siklus yang mau diambil, karena ini kan tidak boleh sepotong-sepotong. Acara yang diselenggarakan atas kerjasama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang dan Koordinator PMPM-MP Kota Semarang diikuti oleh LSM, Perguruan Tinggi, HIPMI, CSR, dan Pendamping PMPM. Dari Semarang, Yulianto, Suaramerdeka.tv